Kita beralih ke informasi berikut. Mirsa, petugas kepolisian Resort Padang Sidempuan, Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 35 kg ganca kering asal Kabupaten Mandailing Natal. Penyelundupan barang haram ini dilakukan seorang kurir dengan cara membawanya menggunakan sepeda motor. Syahrul Delimunti, warga desa Baringin, kejamatan Panjambungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ditangkap polisi di jalan lintas Sumatera oleh apart kepolisian Resort Padang Sidempuan. Pemuda berusia 22 tahun ini tak berkutip setelah petugas mendapati dua tas besar yang berisikan 32 bungkus narkotika jenis ganca kering siap edar. Terkuaknya penyelundupan ganca kering seberat 35 kg ini berdasarkan penyelidikan polisi. Sebelumnya petugas mendapatkan informasi akan melintasnya seorang pria yang akan menyelundupkan narkotika jenis ganca kering dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dan setelah lakukan penyelidikan, kita temukanlah saudara PSB ini sedang di atas pira motor membawa narkoba jenis ganca ini setiap 32 bal yang di dalam isikan di dalam dua tas. Barang sendiri dari mana? Menurut keterangan dari terduga pelaku, saudara PSB, bahwa barang ini adalah dari penyelidikan. Mandailing Natal. Mandailing Natal. Saat diinterogasi tersangka mengaku dirinya diperintahkan mengantar barang haram tersebut ke salah seorang pengedar di kota Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulyasiagian, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!